Seorang oknum anggota Ormas di Sukabumi ditangkap unit reskrim Polsek Sukaraja, Polres Sukabumi Kota. Pasalnya, oknum anggota Ormas tersebut diduga menjadi maklar kasus perkara di kepolisian. Permodalkan kenalannya yang anggota polisi, Rizal, seorang oknum anggota Ormas di Sukabumi, harus berurusan dengan polisi. Pasalnya, pelaku telah menipu seorang korban dengan berdali dapat mengeluarkan kerabatnya dari tahanan kepolisian. Percaya terhadap pelaku, korban pun akhirnya memberikan uang sebesar 15 juta rupiah. Setelah ditunggu selama beberapa hari, pelaku justru menghilang. Bahkan kerabat korban tidak kunjung keluar dari tahanan. Akhirnya, korban pun melaporkan perbuatan pelaku ke Polsek Sukaraja. Awalnya begini, dia mengatasnamakan Ormas, gitu ya. Terus ceritanya untuk penangguhan penahanan, dia meminta uang sebesar Rp15 juta. Dia bilang, saya tanya, Pak, kapan bisa keluar? Tiga hari bisa keluar dengan jaminan uang Rp15 juta. Sudah satu minggu sampai tiga bulan belum keluar, ya akhirnya saya melaporkan R tersebut. Kapolai Sukabumi Kota AKBP Susatyo Purnomo Chondro mengimbau agar masyarakat tidak mudah percaya terhadap orang yang mengaku bisa mengurus perkara di kepolisian. Jadi, bahwa tersangka ini mengaku atau menipu korban dengan seolah-olah mampu mengeluarkan kerabat daripada korban yang saat ini sedang menjalani proses hukum di Polres Sukabumi. Sehingga korban menderita kerugian sebesar Rp15 juta. Dengan janji-janji bahwa pelaku dekat dengan pihak kepolisian, kemudian mampu mengeluarkan, ternyata setelah uang diserahkan, tidak juga kerabat daripada korban ini bisa keluar dari tahanan kepolisian. Kini pelaku mendekam di tahanan Maposek Sukaraja untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku dijerat pasal 378 dan 372 KUH pidana dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara.